para teknokrat, ilmu-mu harus untuk bangsa dan rakyatmu ilmu-mu untuk bangsa dan negara saya suka dengan moto ukri belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk rakyat selamat menikmati selamat menikmati tanpa buang-buang waktu lagi good people mari kita nonton isi kandungan daripada video yang satu ini seperti apa let's go, satu, dua ada wartawan gak disini, bawah selu masih ada, bawah selu udah selesai kampanye ya, jadi aku bisa bicara agak longgar ya hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat ilmu-mu harus untuk bangsa dan rakyatmu, ilmu-mu untuk bangsa dan negara saya suka dengan moto ukri, belajar untuk berbakti, raih ilmu untuk bangsa dan begitu kau dapat gelar, begitu kau dapat sarjana, begitu kau dapat penghargaan, jangan sombong jangan sombong wuih keren mengelola kekayaan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dengan demikian membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia dan sarana antara lain memperbaiki pendidikan Indonesia dengan sebaik-baiknya luar biasa bertahun-tahun, Prabowo-Sugianto selalu bicara, mungkin sudah 20 tahun lebih, 25 tahun lebih 25 tahun lebih ya saya selalu bicara, suasan pada pangan, suasan pada pangan, suasan pada pangan saya bicara food estate, bukan saya bicara food estate Ibn Sutkowo sudah bicara food estate tahun 60-an 60-an ada orang-orang Indonesia, ada tokoh-tok Indonesia, ada intelektual Indonesia yang mengejek saya mengejek konsep food estate adanya, mau import saja makanan, pangan dari luar saya katakan, kalau terjadi krisis di dunia kalau negara-negara lain tidak mau jual pangannya ke kita masa di 280 juta rakyat Indonesia harus tergantung kepada bangsa lain betul guys kita sebentar lagi kembali suasan pada pangan kita hebat tuh dia, dia seorang pemikir guys beliau, Bapak Prabowo ini pemikir dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan idealis kita akan menjadi supplier, kita akan menjadi lubung pangan kembali suasan pada pangan dari luar gila guys memang luar biasa lah konsep berfikir Bapak Prabowo ini pemimpin yang mau sentiasa rakyat dia bangsa Indonesia ini menjadi yang terbaik dari yang terbaik tidak bersaing dengan bangsa lain tetapi mau jadi bangsa yang terbaik dengan versi sendiri guys itulah Indonesia, Bapak Prabowo apa yang saya dapat lihat lah sebagai pengamat video ini daripada mula Bapak Prabowo berkempen atau berkampanye dan sebelum itu lagi sudah cari tahu pasal Prabowo dan lihat beberapa video beliau apa yang beliau cuba sampaikan apa yang saya dapat di sini saya dapat lihat bahwa beliau ni Bapak Prabowo ikhlas, tulus dan dia mempunyai satu idealis untuk memajukan bangsa Indonesia dia sendiri dan beliau pantang melihat bangsa Indonesia itu direndahkan dan dijatuhkan inilah pemimpin Indonesia selepas Jokowi yang akan menjadikan Indonesia itu lebih kuat lebih perkasa guys untuk meningkatkan lagi mutu Indonesia itu kalau menurut pendapat saya pengamatan saya sendirilah itu kalau menurut saya guys jadi kalau menurut kawan-kawan gimana silah komen di ruang komentar di bawah guys dan sampai di sini dulu video saya pada kali ini komen di ruang komentar di bawah komen like dan share video ini dan sampai jumpa sampai ketemu salam santun damai dan salam surat rami assalamualaikum salam santara yo teman-teman ojo lali di subscribe yo channel ku sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax